Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Upacara sembahyang ini dilakukan untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tian Kung atau Ti Kung dalam istilah Hokkien atau menurut istilah peranakan adalah Tuhan Allah karena telah menolong orang Hokkien pada masa itu Ini saya bikin videonya memang tidak tepat tanggal 8 malam sih ya teman-teman Tapi tidak apa-apa lah ya yang penting cerita sejarah singkatnya dapat tersampaikan Nah sekarang kita ke dapur Di dapur ini ada altar Dewa Dapur atau Cao Cun Kong atau dalam istilah Hokkien disebut sebagai Cao Kun Kong Ini altarnya Lalu yang ini ada altar Mbah Bogor altar leluhur masyarakat Sunda ini sebagai tanda penghormatan dari kaum pendatang kepada tuan rumah Sudah selesai sembahyang tinggal makan deh yuk makan dulu ya teman-teman Ini bagian luarnya penuh dengan lilin-lilin baik besar maupun kecil dari para umat Penyalaan lilin-lilin ini juga memiliki makna simbolik yaitu pengharapan supaya di tahun yang baru ini mereka atau para umat yang bersembahyang disini senantiasa beroleh jalan atau kehidupan yang terang Penyalaan lilin-lilin ini juga memiliki makna simbolik yang terang Nah begitu deh cerita video kali ini gimana menurut teman-teman ada gak informasi yang kurang yang belum saya sampaikan di cerita ini Boleh silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ini ya Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian menyukai video ini Sampai ketemu di video berikutnya Syaayat aja Jajan Sampai ketemu di video berikutnya